J.M.W. J.M.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dunsanak berjumpa lagi di channel J.M.W. Interior Sekarang ini kita membahas cara bikin tempat tidur set yang dilapis dengan HPL bercorak marmer Tidak lama-lama bagaimana cara membuatnya, bagaimana sesunan pemasangannya Dan kebetulan ini tempat tidurnya ada lacinya dan ada ambalan diatasnya Oke let's go, bismillah Dan untuk dunsanak lihat ini desain awal kami Dan kita lanjut dengan pembuatan awal dunsanak Mungkin anda sudah tahu sistem rangka jadi tidak perlu saya bahas lagi Coba anda lihat pada video-video saya sebelumnya Ini bagian bawah untuk tempat tidur Ini panjangnya 1,80 meter Dengan lebar laci Ini adalah ruangan untuk laci Ini lebarnya 50 cm Lebar ruang ya Lebar ruangnya 50 cm Jadi kita memakai rile laci 45 cm dan ini saya memakai multiplex tebal 12 yang dilapis dengan tebal 12 lagi Dan kita sisakan ruangan seperti ini karena panjangnya 1,80 meter Jadi lacinya dibagi dua menjadi 90 cm 90 cm dengan ketinggian Kalau untuk tempat tidur ini kita membuat tingginya 25 cm Karena spring bednya cukup tebal Jadi cukup 25 cm atau anda bikin sampai 30 cm saja kalau bikin tempat tidur Dan dunsanak ini adalah bagian samping kanan dari tempat tidur Karena bagian kanan juga ada perletakan laci Sengaja bagian paling bawahnya tidak ada ruang untuk laci Karena ini pertemuan Pertemuan dengan bidang yang di bawah tadi Yang kita bahas tadi Nah bidang itu akan bertemu di bagian bidang sini Jadi makanya bagian ini tidak kita bikin ruang untuk laci Karena pertemuan bagian bawah dan bagian kanan Sedangkan rusuk bagian kiri Tidak kita bikin laci karena dia mentok ke dinding Nah ukuran laci sama Cuman panjangnya yang berbeda Karena ukurannya berbeda-beda Nah dunsanak cukup sampai disini Mungkin dunsanak sudah mengerti Karena rusuk itu kita lapis dengan tebal 12 Dan ini adalah bagian kepala atau head dari tempat tidur Anda boleh memakai bagian solid Atau anda langsung memakai trimultiplex solid Sedangkan kami disini memakai multiplex sistem rangka dunsanak Nah untuk sistem rangka Kami akan melapis bagian bawahnya nanti Dengan multiplex tebal 9mm Kita potong-potong Sedangkan untuk rangka kita memakai Multiplex tebal 12 Ini merupakan pecahan-pecahan bagian rangka Untuk head yang telah dibikin oleh abak Ini rangka ini akan kita lapis Dengan multiplex tebal 9 Dan kita susun-susun dan jadinya seperti ini Nantinya salah satu contoh Ini bagian yang panjang itu adalah bagian kaki samping Sedangkan bagian yang panjang atau lebar ini Seperti backdrop ini adalah bagian tutup bawah Dan bagian tutup bawah itu akan kita sambung Dengan kaki yang satunya lagi ini Kita lem lalu kita paku Selanjutnya kita sekrup Terima kasih telah menonton Nah seperti itu penampakan head dari tempat tidur Nah kita berdirikan di bagian lantai Seperti inilah dia Dan selanjutnya bagian tutup atau ruang bagian kepala Yang sudah kita rangka-rangka tadi Tinggal kita pasang Kita paku Lalu kita sekrup Dan hasilnya seperti ini Setelah kita lapis Saya memakai HPL TACO TH888JG Untuk melapisnya Dan itu motifnya berwarna putih Marmer dan sana Dan sedangkan untuk perletakan laci-laci Lebih kurang seperti ini Kita taruh Cukup praktis Dan selanjutnya semua kita lapis Nah sudah Dunsana lihatkan beginilah Pemasangannya nanti Sebelum semua kita buka kembali Dan kita lapis terlebih dahulu semuanya Barulah nanti kita bawa ke tempat bagian kamar yang akan kita install disana Kita persiapkan semuanya terlebih dahulu Nah kita sudah sampai di kamar yang akan kita set untuk tempat tidurnya Pertama-tama bagian samping kita adu dengan bagian bawah Beserta dengan bagian kiri kanannya Dan itu kita memakai sekrup Selanjutnya bagian atas kita tutup dengan multiplex table 12mm Dan kita sekrup di tiap titik atau sanggaan yang Anda bikin Dan ilustrasi atau caranya seperti ini Dunsana Terima kasih telah menonton! Setelah pemasangan lantai di spring bed kita taruh di atasnya Lalu head kita letakkan pada posisinya Dan bagian yang tertutup itu tidak perlu kita lapis Tetapi boleh juga Anda lapis Dan bagian tempat tidur kita geser ke arah head Boleh Anda matikan atau permanenkan dengan menyekrup Dan boleh juga itu tidak Anda permanenkan Setelah tempat tidur dan head menyatu Laci-laci semuanya kita pasang Dunsana Nah kebetulan disini kami memakai laci dengan handle bagian dalam Atau dengan handle stainless manjang Jadi itu tidak akan terbentur bagian kaki seseorang Karena dia sama datar dengan permukaan laci Oke Dunsana Alhamdulillah Segitu saja tutorial kita untuk pembuatan kamar set Atau tempat tidur set Semoga semuanya bermanfaat Berjumpa lagi pada tutorial berikutnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton